Pengadilan Negeri Tanjung kelas 2 peringati hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-74 tahun pada 19 Agustus lalu. Hari jadi ke-74 tahun ini sekaligus menjadi momen bagi PN untuk memperkenalkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Rianti Desiwati mengatakan, Pelayanan berbasis teknologi ini sesuai instruksi Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga pelayanan pada masyarakat dapat dilakukan dengan mudah. Seiring dengan berjalannya waktu, bahwasannya sekarang adanya instruksi dari Menpart NB terutamanya adalah bahwa sekarang kita sudah harus bisa mengikuti perubahan jaman. Dalam hal ini adalah perkembangan di masyarakat, bahwasannya sekarang kita ini sudah segala sesuatu yang kita lakukan sudah harus berbasis teknologi. Demikian juga dengan Mahkamah Agung. Jadi sekarang pelayanan itu sudah harus bersifat modern, tidak seperti dulu lagi yang semuanya harus bersifat manual. Bupati Tabawang Anang Syafiani mengapresiasi inovasi pelayanan yang diterapkan pengadilan negeri. Menurutnya inovasi ini dapat menjadi contoh bagi jajaran pemerintah daerah agar bersama-sama memanfaatkan teknologi informasi dalam mempermudah pelayanan pada masyarakat. Saya tidak pernah membayangkan kemajuan teknologi informasi itu langsung disikapi oleh jajaran peradilan di Indonesia. Dan yang lebih tidak pernah saya bayangkan, saya pikir tugas untuk menyiapkan itu juga boleh kepanitraan saja. Ternyata langsung oleh ketua, oleh wakil ketua, oleh para hakim. Nah ini saya kira yang teman-teman jajaran beda yang perlu kita diru, perlu kita contoh. Saat ini pelayanan online yang telah diterapkan pengadilan negeri Tanjung adalah elektronik surat keterangan atau era terang. Era terang merupakan layanan permohonan surat keterangan secara elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada melalui komputer atau smartphone yang terkoneksi di internet. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.